Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lago Rubianto, dari channel Mitra Usaha Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat NIB untuk usaha perorangan. Namun sebelumnya, saya perlu menjelaskan, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih usaha perorangan harus memiliki NIB? Tok, sekarang dengan tanpa NIB juga kan kita sudah bisa menjalankan usaha seperti biasanya. Ya, jadi gini, kebutuhan kita akan NIB itu segalanya ada 3 hal. Yang pertama, dengan NIB, maka usaha kita menjadi usaha yang resmi ya, tidak kalah dengan usaha-usaha berbagai hukum lainnya, seperti PT maupun CP. Yang kedua, kalau sudah diakuisal resmi, maka kita juga punya hak untuk mengakses lembaga nombor keuangan, seperti perbankan, untuk permodalan, kredit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dengan menggunakan NIB, maka kita juga bisa melanjutkan ke ijin-ijin lainnya, seperti ijin edar, ijin PIRT, sehingga status produk kita semakin meningkat, dan bisa diadarkan ke suruh Indonesia, baik skor market maupun tempat-tempat lainnya. Nah, untuk kalian yang tertarik, untuk bagaimana cara membuat NIB sendiri, silakan ikuti video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Baik, bapak-ibu, sekalian kita mulai ya. Jadi, untuk membuat NIB perorangan, pertama-tama silakan kunjungi oss.go.id, kalau akan terbuka nanti halaman seperti ini, kemudian kita close saja, kita klik menu daftar. Jadi, di sini, di menu daftar ini, kita akan ada dua pilihan ya, apakah kita termasuk UMK atau non-UMK. Jadi, UMK itu modalnya yang masih 5 miliar ke bawah, sedangkan non-UMK adalah modalnya yang 5 miliar ke atas ya. Nah, usaha perorangan gimana? Usaha perorangan bisa saja di antara dua ya, antara UMK atau non-UMK itu bisa saja. Jadi, bukan berarti karena ini usaha perorangan, maka kita harus UMK ya, harus usaha metroniknya atau seperti itu, tidak juga seperti itu. Jadi, tergantung modal usaha yang nanti kita miliki sekarang. Ya, oke. Nah, karena saya masih di bawah 5 miliar, maka kita akan pilih yang ini, yang UMK ya. Kita pilih. Kalau di sini ada jenis pelaku usaha ya, silakan dipilih. Nah, karena ini kita akan membuat NGB perorangan, maka kita pilih usaha perorangan. Nah, di sini masukkan nomor handphone. Kemudian masukkan alamat email. Nah, kemudian OSS akan minta verifikasi. Sekiranya bisa pilih mau dikirim ke email atau ke nomor WhatsApp kita. Saya akan jemput pilih kirim ke nomor WhatsApp. Ya, di sini sudah ada ya. Sudah ada WA dari WhatsApp. Kita tinggal masukkan ya kodenya di sini. Jadi, kalau mau email, maka kode ini akan dikirim ke email ya. Karena saya WhatsApp, maka di sini terkirim langsung ya. Langsung dikirim ke WhatsApp. Nah, kalau sudah terverifikasi, baru kita akan diminta data selanjutnya. Di sini masukkan nama lengkap kita. Sesuai KTP ya. Kemudian kita juga akan diminta Passport. Oh ya, untuk memilih Passport. Di sini ada ketentuannya ya. Yaitu seperti ini ya. Jadi, harus kombinasi antara rukun besar, rukun kecil, angka, dan spesial karakter. Kadang-kadang gitu kok saya Passportnya, apa namanya, dikelak terus ya. Karena belum sesuai. Di sini ada petunjuknya ya. Jadi, harus sesuai dengan ketentuan. Setelah selesai, silahkan klik konfirmasi. Nah, di sini akan diminta nomor Nikita ya. Jadi, masukkan Nik di sini. Kemudian di sini jenis kelamin. Masukkan tanggal lahir. Kemudian alamat sesuai dengan KTP. Ya, jadi silahkan di sini isi data sesuai dengan KTP kita. Nah, kalau sudah, silahkan klik centang. Kemudian klik daftar. Ya, setelah klik daftar, lalu pendaftaran berhasil, maka akan ada pesan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak-Ibu sekalian bisa langsung login di member area. Dan juga bisa periksa dulu ya WhatsApp-nya ya. Apakah ada info dari OSS. Ya, nah, di sini ada ya. Info dari OSS, bahwa pendaftaran kita sudah berhasil ya. Di sini langsung ada WA dari OSS. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa login. Nah, di sini kita bisa login. bisa masukkan email atau nomor ponsel kita ya. Silahkan dimasukkan. Nah, jadi kita juga bisa masukkan username yang diberikan oleh OSS. Jadi, di WA ini, kita juga dikasih username ya. Ada username-nya di sini, yang masing-masing orang berbeda ya. Jadi, kita bisa login dengan nomor HP, nomor alamat email, maupun dengan username yang diberikan oleh OSS. Oke, selanjutnya kita akan mulai ke perizinan berusaha ya. Saya klik menu perizinan berusaha, lalu klik permohonan baru. Ya, di sini akan ada data kita ya. Data yang kita masukkan. Di sini, silahkan dilagakkan nama NPWP. Jadi, kalau belum punya, bisa mengajukan NPWP. Kalau sudah punya, silahkan masukkan saja. Ya, di sini akan ada diminta apakah sudah memiliki BPJS kanagarnya. Juga belum, bisa belum. Apakah sudah memiliki BPJS kesehatan ya. Kalau sudah punya, silahkan klik sudah ya. Di sini akan diminta masukkan nomor BPJS. Ya, kalau sudah lengkap semua, silahkan simpan data. Oke, kemudian di sini kita akan diminta tambah bidang usaha. Ya, silahkan untuk tambah bidang ini, Bapak-Ibu, kini dulu ya. Atau pastikan sudah ada kode KBLI-nya. Oke, di sini sudah muncul. Sekarang kita masuk, pilih, tambah bidang usaha. Di sini masukkan kegiatan yang utama. Nah, bidang usaha ini masukkan kode KBLI ya. Ya, di sini karena usahanya mau di bidang industri kerupuk ya. Di sini dimasukkan. Oke, silahkan nanti untuk aduk. Ya, untuk kode KBLI, nanti silahkan dicari dulu ya. Kamu sudah ada panduan kode KBLI. Silahkan bisa dilihat nanti kode KBLI, cara milik kode KBLI yang sudah kami buat. Ini masukkan saja 10. Ini cincin centang. Oke, di sini sudah masuk. Oke, silahkan klik simpan. Ini apakah memiliki usaha berbeda? MPP-nya berbeda? Jawab saja tidak. Ini... Ya, ini apa? Nama usahanya ya. Nama usahanya. Ini bisa nama toko ya atau nama sendiri. Ya, kemudian ini lokasi usaha. Pilih darat. Luas Rahang. Ini bisa diperkirakan ya. Bisa dari rumah atau bagian tokonya ya. ya, itu sudah seluruhnya rumah. Misalnya dipakai. Ya, untuk data lokasi ini silahkan disesuaikan saja dengan kolomnya ya. Provinsi, alamat, semua disesuaikan saja sesuai dengan kolomnya. Apakah usaha sudah berjalan? Kalau sudah, sudah-sudah. Kalau belum, sudah seluruh. Apakah akan melakukan memanggungan hidung? Tidak. Model usaha. Ya, setelah itu silahkan masukkan modal usahanya ya. Kira-kira berapa untuk satu bidang usaha ini berapa yang kita siapkan. Di sini klik validitas resiko. Ya, kalau sudah seperti ini maka berhasil masuk ke dalam resiko rendah. Di sini kan kita akan tahu ya apakah usaha kita itu masuk ke resiko rendah, menengah rendah, tinggi, atau menengah tinggi. Ya, ini industri-nya masih masuk ke industri kecil. Jumlahnya satu. Kima terakhir kerja ini minimal satu. Silahkan tulis Tidak bilang nol ya. Masukkan misalnya di sini. Ya, karena lagi tidak ada. Saya masukkan di sini. Kapasitas produksi. Di sini pilih satuannya berapa kilo buah, butir, atau rupiah ya. Kalau ditunggu per tahun ya. Kira-kira per tahun berapa. Ya, disesuaikan saja dengan produksi kita. Ya, apakah menggunakan bahan baku atau proses tidak halal? Ya, tulis tidak. Karena kalau tidak halal nanti apakah Anda menggunakan bahan atau proses tidak halal? Di sini maksudnya tidak. Apakah Anda sudah memiliki sertifikat halal? Kalau sudah termasukkan sudah, kalau belum, tulis belum. Ya, jadi kalau semangat produk kita ini produk halal, maka itu diwajibkan kita memiliki sertifikat halal. Ya, setelah itu klik simpan. Lalu tunggu saja prosesnya. Ya, ini kawas ini sudah selesai. Klik saja tanda selesai. Ya, di sini ada informasi kalau sepertinya klik saja lanjut. Oke, di sini sudah ada. Oke, bidang usaha sudah ada. Sekarang bisa klik lanjut. Kalau ada bidang usaha lain, silakan bisa ditambahkan bisa ditambahkan bidang lainnya. Ini karena cuma satu. Dan karena cuma buat contoh, saya lanjut saja. Lalu di sini ada proses perizinan. Klik saja proses perizinan. Kemudian di sini ada pernyataan-pernyataan mandiri ya. Karena resiko rendah, makanya dibutuhkan hanya pernyataan mandiri. Silakan boleh dibaca, setelah itu di centang saja. Oke, ini mau naik kewajiban, centang, kesanggupan mengikuti proses sertifikat halal, centang. Ya, jadi kalau nah, di sini disebutkan ya, kalau untuk makanan, maka kita harus kesanggupan untuk mengurus sertifikat halal. Jadi setelah ini, kita diwajibkan untuk mengurus sertifikat halal. Ya, di sini. Di sini ada pernyataan lain ya. SKPL di centang. Oke, ini ada ketinggalan. Ya, harus mengguni tata ruang di centang. Kalau sudah, silakan klik lanjut. Nah, jika sudah, maka di sini akan ada draft NID kita. Kita bisa cek draft NID-nya. Oke, kalau sudah benar, silakan dicentang, lalu klik menu terbitkan perizinan. Ya, seperti itu. Sudah selesai. Ini sudah ada, di sini ada pernyataan K3L, kesediaan, menu kewajiban, apa, kewajiban-kewajiban. Lalu di sini ada, apa, kesediaan untuk memenuhi proses akut pikat halal, dan lain-lain. Ini bisa dicetak, dicetak, dan nanti dijadikan dokumen penggamping dari usaha kita. Sedangkan menu sendiri ada di sini. Di sini bisa dicetak, di sini bisa kelihatan, bisa Bapak-Ibu download, lalu dicetak sendiri. Jadi menu ini dicetak sendiri dan itu sudah bisa dipakai. Oke, jadi ini saja. Ini menu-nya sudah terbit. Seperti itu. Tinggal di download saja atau di print langsung. Ya, disimpan seperti ini. Ya, seperti itu saja. Sudah selesai ya, Bapak-Ibu sekalian. Saya rasa cukup mudah. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar dan jika nanti Bapak-Ibu butuhkan bantuan untuk membuat MIB, bisa mengunjungi link kami yang ada di bawah ini. Oke, seperti itu saja. Terima kasih banyak semua menyaksikan video ini. Sudah selalu buat Anda semua. Jangan lupa untuk Anda belum subscribe. Silakan subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax